Di episode sebelumnya, Chang Ho mengantarkan Pak Noh ke restorannya. Dia sangatlah penasaran siapa orang yang meminta untuk menyelamatkan beliau. Namun, Pak Noh tak langsung memberitahu siapakah orang tersebut. Pak Noh menyuruh Chang Ho untuk datang kembali ke restorannya. Dia berjanji akan mempertemukan orang itu kepada Chang Ho. Sulit dipercaya bagi Chang Ho saat tanda geng organisasi itu terpampang jelas di depan restoran Pak Noh. Tidak ada yang menyangka jika Pak Noh adalah si tikus besar. Tiba-tiba... Seperti yang kita lihat saat Pak Noh ingin membuka kotak tersebut, secara bersamaan terdengar suara ledakan. Hal itu membuat Chang Ho dan Sun Tai ruas. Di samping itu, Pak Wali Kota melaporkan insiden tersebut kepada Tetua bahwa Chang Ho masih hidup. Dan Pak Wali Kota adalah orang yang membunuh Pak Noh. Berbeda dengan Tetua, dia justru sangatlah khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota yang mengusik Chang Ho. Tetua tidak pernah menyuruhnya untuk membunuh siapapun, dan bukan gayanya untuk melakukan pertumpahan darah. Tetapi, Pak Wali Kota terus mengingatkan Tetua jika Chang Ho sama halnya berbahaya dengan si tikus besar. Tetua meminta Pak Wali Kota untuk tetap fokus pada karir politiknya. Sayangnya, Pak Wali Kota masih kekeh ingin menyingkirkan Chang Ho karena terlalu banyak rahasia yang diketahui oleh Chang Ho tentang kehidupan beliau. Dengan kata lain, Pak Wali Kota menyuruh sekretarisnya untuk bertemu dengan seorang pembunuh bayaran. Tentu, hal itu untuk membunuh Chang Ho. Dan dia juga adalah orang yang telah membunuh Pak Noh atas perintah dari Pak Wali Kota. Di tempat lain, Chang Ho masih menemani jasad dari Pak Noh. Dia mengingat perkataan dari Pak Noh untuk tidak menyerah dalam konspirasi besar ini. Dia tidak memaksa Chang Ho harus menang dalam misi tersebut. Apapun yang terjadi ke depannya, Pak Noh terus mendukungnya. Di samping itu, pembunuh bayaran terus mengintai Chang Ho kemanapun dan mengikutinya sampai akhirnya dia sampai ke restoran Pak Noh. Tiba-tiba... Secara mengerawaskan, Chang Ho diserang secara membabibuta oleh pria tersebut. Menariknya, Jerry datang ke restoran itu. Dia memberi tahu fakta yang mengejutkan jika orang tersebut yang telah membunuh Pak Noh adalah si pria tersebut. Selain itu, Chang Ho tidak perlu khawatir dengan keluarganya karena organisasi mereka telah menjaga keluarga dan menjamin keselamatannya. Lantas, Chang Ho pun mempertanyakan siapa dalam organisasi mereka yang telah menyelamatkannya. Namun, Jerry tidak mengetahui soal itu. Terlebih, orang yang bisa meminta permintaan itu dikhususkan bagi orang-orang yang sangatlah dekat dengan tikus besar atau orang yang berada di tiga besar. Jerry menyuruh Chang Ho untuk ikut bersamanya ke suatu tempat, Di mana semua pertanyaan yang selama ini di menak Chang Ho akan terjawab. Sesampainya di gereja, tepat di hari pemakaman Pak Noh, semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir untuk pemimpin organisasi mereka. Tetapi, pengelihatan Chang Ho teralihkan melihat Pak Pak yang sudah bebas. Sempat berpikir apakah Pak Pak orang yang telah menyelamatkannya. Namun, itu terbantakan oleh Jerry. Pak Pak sendiri hanyalah nomor tiga. Kemudian, Chang Ho pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Pak Noh. Tiba-tiba, lampu mati dan muncul video Pak Noh. Cara yang selama ini mereka lakukan mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan seluruh dunia sudah mengetahui keberadaan si tikus besar. Sekarang, seseorang yang lebih kuat, cerdas, dan berani akan memimpin organisasi mereka. Pak Noh akan mewariskan tahta Big Mos kepada Chang Ho. Itulah pesan terakhir yang diinginkan oleh beliau. Tentu, hal itu ditentang oleh Pak Pak. Bukan berarti Chang Ho bisa seenaknya melakukan apapun seperti ingin menjadi ketua organisasi paling terbesar dan terorganisir. Bahkan, Pak Pak menuduh dialah yang telah merekam itu semua. Menariknya, teman yang paling dekat yang selalu mendukung Chang Ho, yaitu Sun Tai, adalah anggota dari organisasi itu sendiri. Dan dia adalah orang yang merekamnya. Lantas, Sun Tai menyuruh anggota lain untuk berdiri jika merasa keberatan dengan keputusan Pak Noh. Tentu saja, Chang Ho tidak bisa memutuskannya secepat itu. Butuh waktu baginya untuk menerima kenyataannya. Jika Sun Tai adalah nomor dua yang berarti adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Noh. Chang Ho sangatlah marah dengan Sun Tai menyeretnya dalam konspirasi besar tersebut. Yang menjadikannya menjadi tikus besar. Untuk yang pertama kalinya juga, dia akhirnya bisa dibebaskan dan berkumpul bersama keluarganya. Sayangnya, kebahagiaan itu kembali terusik dengan Chang Ho dinobatkan sebagai pemimpin organisasi mereka. Jika Chang Ho memberontak, akan ada bahaya yang lebih besar. Di samping itu, Miho ternyata masih ingin mencari tahu kebenaran yang ada dan akan mengungkap kejahatan mereka. Pak Wali Kota dikejutkan dengan kabar mengejutkan tentang pembunuh bayaran mati bunuh diri. Di restoran Pak Noh, tentu Pak Wali Kota tidak percaya dengan pembunuh itu mati. Keesokan harinya, Chang Ho akhirnya memutuskan untuk menjadi tikus besar. Dia mengingat perkataan dari Pak Noh. Menghukum dan keadilan itu akan diwujudkan oleh Chang Ho. Dia menanyakan tentang putri dari mendiang Pak Noh kenapa bisa meninggal. Dahulu kala, dia adalah seorang reporter harian lepas yang meliput berita untuk mengupas forum NR. Naasnya, kejadian mengerikan terjadi pada Soo Jin, dia menghilang secara misterius. Tragisnya, ditemukan sudah tidak bernyawa dan menyisikan kerangkanya saja. Tetapi dalam buku catatannya berkaitan dengan Profesor Seo dan makala itu. Selain itu, Peter Hong yang seharusnya diperintahkan untuk mencari Soo Jin malah membawa kabur uang tersebut. Semua pertanyaan yang selama ini di benak Chang Ho akhirnya terjawab sudah. Singkat cerita, Chang Ho dan kawan-kawan mulai mencari tahu latar belakang pimpinan Kang yang memiliki karir sangat sukses di bidang properti, rumah sakit, dan bisnis tenaga nuklir. Serta perusahaan lainnya seperti Nine Semi Konduktor. NK Kemikal yang menarik perhatian Miho seperti ada yang janggal dengan perusahaan kimia tersebut. Miho sangatlah yakin jika leper khasnya itu berada di RS Kuchion. Malam pun tiba, Bu Juha tidak bisa menutupi kekesalannya kepada tetua. Dia meminta tetua untuk merelakan perusahaan kimia tersebut. Setelah Bu Juha membaca dokumen itu, terlalu berbahaya efek samping dari proyek NF-9 sudah melebihi batas maksimum. Secara mengejutkan, Pak Wali Kota akhirnya mengakui jika dia adalah orang yang telah membunuh Profesor Seo. Tidak disangka Bu Juha menghancurkan leper khasnya itu. Tidak peduli dengan semua orang mungkin akan marah dengan tindakannya tersebut. Tetua pun menanyakan kenapa dia begitu berani menghancurkan leper khasnya itu yang sudah dibangun sejak lama oleh tetua. Sebesar itukah kemarahan yang dirasakan oleh Bu Juha dan ingin meninggalkan RS Kuchion. Dan ternyata, Bu Juha akan membangun kembali rep rahasia baru untuk melanjutkan proyek tersebut. Selain itu, dia juga mengincar perusahaan dari Pak Gong yang waktu lalu saham tersebut tidak jadi diberikan pada Pak Gong. Kini dia menginginkan saham itu. Dengan kata lain, Bu Juha sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan berita. Bu Juha tidak pernah menyesal telah menikah dengan Pak Wali Kota meski dia adalah seorang pembunuh. Dia menerima itu semua. Seperti biasa, Pak Wali Kota selalu menghabiskan waktu untuk berenang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba... Beruntung, dia hanya terluka di bagian lengan. Scene dilanjutkan dengan Pak Yang and the Gang yang sudah dibebaskan. Hari ini adalah hari pertemuan bersama Chang Ho. Yang ternyata sudah mempersiapkan restoran baru tersebut untuk Pak Yang. Karena sudah berjanji akan menjamin kehidupan mewah yang akan dijalani oleh Pak Yang. Tak lama kemudian, kabar tersebut terdengar kepada mereka tentang Pak Wali Kota diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah suruhan dari Pak Pak. Karena masih belum menerimanya. Lantas, mereka pun mendatanginya dan mempertanyakan itu semua. Tiba-tiba... Beruntung, Chang Ho masih mengampuninya. Dia pun menunjukkan siapakah dia yang sebenarnya. Bisa saja Chang Ho melakukan yang lebih kejam daripada ini untuk membungkam Pak Pak. Chang Ho mempunyai caranya sendiri bersama yang lainnya dengan kerjasama mereka akan menghancurkan mereka. Dengan perlahan tapi pasti hingga menyiksa bagi mereka. Setelah dia sukses dalam misinya, dia akan pergi dan tidak tertarik akan posisi tersebut. Singkat cerita, setelah kabar pembongkaran leberhasia, Miho masih berjuang mencari informasi yang ada tentang NK Kemikal. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya menemukan fakta mengejutkan mengenai direktur NK Kemikal. Yaitu Cho Haeso yang dirumorkan mendapatkan kutukan dengan insiden-insiden mengerikan menimpa keluarga mereka. Sekitar 30 tahun yang lalu, cucu dari Cho Haeso meninggal karena tenggelam di sungai Haichon. Dan ayahnya membuang limbah sembarangan secara ilegal atas insiden itulah dia dipenjara dan mati bunuh diri. Tetapi ada satu keluarga yang masih hidup yakni berada di Panti Jompo. Si kakek menata foto tersebut, serta meminta pertolongan untuk menolong sang cucu. Perawat mengatakan jika cucunya mati tenggelam di sungai Haichon. Secara mengejutkan jika Pak Wali Kota adalah wali dari kakek tersebut. Lalu, Miho pun menyadari jika Pak Wali Kota sempat bercerita tentang keluarganya. Di samping itu, Pak Wali Kota tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi wali kota Gucheon. Dan akan lebih fokus ke partai untuk menjadi majelis nasional. Singkat cerita, Chang Ho pun melakukan konferensi PR di mana dia akan mencalonkan diri menjadi wali kota Gucheon. Selain itu, dia akan mengungkap hubungan rahasia Pak Wali Kota dengan organisasi korup selama masa jabatannya. Tak cuma itu saja, Chang Ho mengundang Pak Gong untuk menghadirinya. Awalnya Pak Gong kesal dengan Chang Ho mengejeknya. Chang Ho sangat tahu jika tanpa koneksi ataupun uang pasti tidak mudah untuk maju melangkah menjadi orang nomor satu di Gucheon. Dengan kata lain, Chang Ho meminta Pak Gong untuk membantunya menjadi wali kota. Apalagi dengan dukungan forum NR, besar kemungkinan pasti akan menang. Tapi itu tak mudah bagi Chang Ho karena Pak Wali Kota lebih berbahaya dari yang mereka duga. Selain itu, Chang Ho meminta untuk dipertemukan dengan pimpinan Kang. Beberapa jam kemudian, Pak Gong pun membawa Chang Ho untuk bertemu dengan tetua. Hal itu membuat panik Pak Wali Kota. Tak disangka, Chang Ho berpura-pura bahwa dia telah diancam oleh tikus besar dan mengatakan kebohongan bahwa dia sedang berada dalam tekanan organisasi tersebut. Untuk membalaskan kematian Pak Noh. Selain itu, dia membeberkan fakta bahwasannya mereka akan membunuh tetua karena terobsesi dengan makalah Profesor Seo yang berkaitan dengan putri dari Pak Noh. Seperti yang kita lihat, Chang Ho tidak menjawab pertanyaan dari tetua. Dia justru mengalihkan pembicaraan untuk mengetahui alasannya datang ke rumahnya. Sejak tadi, Pak Wali Kota terus tidak tenang dengan semua perkataan Chang Ho yang mungkin berhasil membujuknya bekerja sama. Bukan berarti tetua percaya begitu saja terhadap Chang Ho. Dia butuh pembuktian untuk benar-benar memuaskannya. Selain memberikan daftar eksekutifnya, Chang Ho ternyata mengatakan kalau tikus besar masih bersembunyi. Jika tetua merahasiakan ini, dia mungkin akan menjadi agen ganda. Hal itu membuat tidak nyaman Pak Wali Kota dengan tindakannya. Lalu, Chang Ho pun memberitahu Pak Gong jika tikus besar tidak pernah mengambil uang 100 miliar won itu. Kemungkinan orang itu ada di tempat yang lebih dekat dari dugaan Pak Gong. Scene dilanjutkan, Mi Ho bertemu dengan Ku Wang Hyun yang masih dalam kondisi sakit. Dia pun menanyakan kondisi dari Mi Ho apakah dia memiliki gejala gusi berdarah saat menggosok gigi dan hidung tiba-tiba berdarah. Selama ini Ku Wang Hyun sudah mengetahui penyakit itu dan mungkin akan segera mati. Kemudian, ketika Mi Ho menanyakan kemana para tahanan telah dan pergi dengan alasan selalu kerja. Sayangnya, Ku Wang Hyun tak mengatakan apapun dan meminta Mi Ho untuk tidak boleh mencari tahu kebenaran yang ada. Dengan alasan mereka sangatlah menakutkan dan berbahaya. Singkatnya, Mi Ho bersama Ayah Go berhasil menemui keluarga dari Ku Wang Hyun untuk menanyakan apakah ibunya menjalani transplantasi sum-sum tulang. Tetapi, keluarganya tidak ingin mengatakan hal apapun mengenai itu dan malah membenci Ku Wang Hyun atas kejahatan yang selama ini dia lakukan. Pada akhirnya, adiknya pun mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dunia. Di samping itu, Chang Ho dan yang lainnya terus diikuti oleh seseorang kemanapun dia pergi. Yang ternyata itu adalah ulah dari Pak Wali Kota yang menyuruh sekretarisnya. Selain jago gelut, ternyata Pak Yang sangatlah jago memasak. Sayangnya, masakan dari Pak Yang yang sepertinya kurang meyakinkan mereka tidak diketahui apa yang dikatakan oleh Chang Ho kepada Pak Pak sehingga membuatnya sedikit kesal. Lalu, Pak Wali Kota menghubungi Pak Pak untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dia mempunyai sesuatu yang membuatnya mungkin akan marah yang berkaitan dengan Chang Ho, yaitu dengan daftar eksekutifnya itu diberikan kepada tetua. Karena terus-terusan selalu gagal membunuh Chang Ho, kali ini dia akan menyuruh Pak Pak untuk membunuh Chang Ho. Miho dan Ayago terus membujuk si kakek agar mau berbicara dengan permainan yang dilakukan oleh Miho. Berhasil membuat si kakek akhirnya bahagia dengan hal-hal sederhana. Seperti yang kita ketahui cucu dari kakek itu adalah Chodoha yang telah tenggelam. Kemungkinan Pak Wali Kota adalah Chosung Yun, cucu dari Chohaesok. Mereka akhirnya sudah mengetahui rahasia dari Pak Wali Kota yang kemungkinan besar akan melakukan balas dendam terhadap tetua. Lantas, Chang Ho pun memberitahu Pak Pak jika Pak Wali Kota mengubah identitasnya dan menyuruhnya untuk membawa si kakek secara diam-diam. Suntai bersama Jerry yang melihat masih mencurigai Pak Pak yang masih belum puas dengan keputusan mereka. Masih meragukan Pak Pak. Hal itu membuat Chang Ho harus meyakinkan mereka untuk tidak khawatir dengan semua itu. Karena penasaran apa yang akan dilakukan oleh Pak Pak dan kawan-kawan Jerry terus mengikutinya sampai akhirnya dia tiba di panti jompo. Tiba-tiba, Chang Ho yang diundang untuk datang ke pesta ulang tahun tetua mengajak Miho untuk ikut bersamanya. Miho pun menanyakan apakah dia sudah sangat cantik atau tidak. Tidak disangka, Chang Ho sedikit mengkertiknya dengan pakaian yang digunakan oleh Miho terlalu terbuka. Yang mungkin akan menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di luar sana dengan penampilan cantiknya itu. Tiba-tiba, Pak Pak menghubungi Chang Ho bahwa semuanya sudah siap. Tetapi ada yang aneh dengan gerak-gerik Pak Pak seperti menyiapkan sesuatu yang besar akan terjadi pada Chang Ho. Tak lama kemudian, Miho akhirnya sampai ke pesta ulang tahun tetua dengan datang sendirian. Di samping itu, Pak Gong mengenalkan Miho kepada tetua. Sampai akhirnya, Miho sangatlah akrab dengan tetua dengan pembicaraan mereka mungkin satu frekuensi. Seperti yang kita lihat, mereka sangat senang berbicara satu sama lain. Tetapi dari kejauhan, Bu Juha kurang menyukai kedekatan mereka. Dan ternyata, dia juga mengetahui jika Miho menyelidiki NK Kemikal. Lagi-lagi, Pak Wali Kota terus dihubungi oleh Pak Pak. Dia melaporkan bahwa sudah menangkap Chang Ho dengan sangat mudah. Bahkan, merekam semuanya untuk disaksikan langsung oleh Pak Wali Kota sambil mendedongkan pistol kepada Chang Ho. Bersamaan dengan hal itu, Jerry akhirnya bisa keluar dan melepaskan lakban di tangannya. Dia melihat sudah ada mobil Chang Ho yang terpakir di sana. Merasa ada yang janggal, Jerry menghubungi Sontai jika kemungkinan besar Chang Ho sedang dalam bahaya. Mereka semua pun bergegas ke sana berbondong-bondong. Tiba-tiba... Pak Pak pun menembak Chang Ho. Hal itu membuat Jerry shock melihat bosnya mati. Berbeda dengan Pak Wali Kota yang sangatlah antusias dengan kematian Chang Ho di depan matanya. Setelah acara selesai, Miho mendapatkan kabar jika Chang Ho mungkin sudah mati dengan Pak Wali Kota. Memerintahkan Pak Pak untuk membunuh suaminya. Perasaan Miho benar-benar sangatlah marah kepada Pak Wali Kota hingga dia pun jatuh pingsan mengalami kabar tersebut. Pak Wali Kota memastikan sendiri apakah memang benar Chang Ho sudah mati. Tetapi perkataan Pak Pak membuat kesal Pak Wali Kota dengan dia mengetahui identitas dan rencananya itu. Dan ternyata itu semua adalah skenario Chang Ho. Dia sudah membuat rencana bersama Pak Pak tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Suntai dan Jerry. Untuk membongkar rahasia dari Pak Wali Kota di depan tetua. Chang Ho pun meminta maaf dengan semua drama yang telah dia lakukan hingga membuat Miho mengalami shock. Itu semua hanyalah sandiwara yang telah diatur oleh Chang Ho. Sin beralih pada tetua yang sedang berjalan untuk mencari udara segar. Sambil menyesali semua perbuatannya selama ini dilakukannya kepada keluarga Cho Haesho. Tapi Pak Wali Kota datang menggantikan sekretaris Cha untuk mendorong tetua. Pak Wali Kota pun muncul di depannya. Mengatakan kekayaan, ketenaran, kehormatan. Sejak awal, semua itu bukanlah milik tetua. Itu semua seharusnya dinikmati oleh kakeknya, putranya, Pak Wali Kota, serta kemungkinan cucu dan cicitnya. Di tengah kesakitan, tetua hanya bisa mendengarkan itu semua dari mulut Pak Wali Kota. Dihianati orang yang paling dia percaya. Sampai akhirnya, dia memegang tangannya dan mati. Di pagi harinya, semua dikejutkan dengan kabar meninggalnya pimpinan Kang. Seperti biasa, Pak Wali Kota bersandiwara dan berduka atas kepergian tetua. Di samping itu, Pak Gong sangatlah marah dengan Pak Wali Kota memakai ban lengan. Memaksanya untuk melepaskannya. Singkat cerita, Chang Ho dan organisasi datang ramai-ramai, memberikan penghormatan terakhir untuk ketua. Sontak saja, Pak Wali Kota terkejut dengan Chang Ho masih hidup tanpa luka sedikitpun. Dan menyendirinya dengan nama Cho Sung Hyun, serta mengetahui jika dia adalah pembunuhnya. Berbeda dengan Pak Gong yang keheranan apa yang terjadi dengan sekarang. Ketika Mi Ho menggosok giginya, dia mulai menunjukkan gejala yang dimaksud oleh Kwang Yun dengan tanda-tanda gusi berdarah dan mimisan. Tidak diketahui apakah memang Mi Ho menderita penyakit leukemia. Sin memperlihatkan percakapan antara Pak Wali Kota bersama Chang Ho, membuat Bu Ju Hye penasaran dengan pembicaraan mereka berdua. Terlebih, dia mendengar nama Cho Sung Yun. Sayangnya, Pak Wali Kota masih menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Tapi, dia berjanji akan berkata jujur di waktu yang tepat. Sementara itu, Pak Gong bersama Jaksa Choi bertemu langsung dengan pengacara Jung. Dia adalah notaris dari tetua yang mengurus semua warisannya. Sebelum diumumkan, Pak Gong ingin memastikan sendiri siapakah pewarisnya. Dengan begitu, hidupnya mungkin bisa tenang setelah melihatnya. Namun, jauh dari ekspektasi yang dibayangkan oleh Pak Gong, dia mendapatkan warisan sama rata dengan yang lainnya. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Pak Gong meminta pengacara Jung untuk mengubah surat wasiat tersebut. Tentu saja, hal itu melanggar dari surat wasiat tetua. Dia pun tak mau mengubah hal apapun yang bukan keinginan tetua sebelum mati. Di samping itu, Chang Ho menghubunginya untuk melanjutkan kerjasama itu. Sayangnya, Pak Gong tidak ingin melakukan kerjasama lagi bersama Chang Ho setelah meninggalnya tetua. Tiba-tiba... Tentu, Chang Ho tak tinggal diam mendengar pernyataan dari Pak Gong. Dia mulai mengganggu Pak Gong membuatnya sedikit ketakutan. Lantas, Chang Ho pun memberitahu kebenaran jika tetua tidaklah mati karena henti jantung. Dia pun memperingati Pak Gong jika sesuatu terjadi di pembacaan surat wasiat. Jangan harap Pak Gong meminta bantuannya karena kepercayaan itu telah dirusak oleh dirinya sendiri yang tidak berkompeten. Keesokan harinya, Bu Kim disibukan mempersiapkan ruangan untuk pembacaan surat wasiat di depan orang-orang penting. Tetapi, dari kantor Chang Ho bersama kawan-kawan memantau situasi tersebut yang sudah Chang Ho prediksi jika kemungkinan akan ada sesuatu yang besar di tempat tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat. Sekertarisha pun membacakan beberapa aset tetua jatuh ke tangan Bu Juhe. Sedangkan NK Kemikal dan aset yang lainnya jatuh ke tangan Pak Wali Kota. Sontak saja, Pak Gong rewas dengan semua warisan jatuh kedua Pasutri tersebut. Tanpa menyisikan warisan kepada Pak Gong, hal itu membuatnya sangatlah marah terhadap Pak Wali Kota yang mengubah surat wasiat tersebut. Sesuai dengan prediksi Chang Ho jika semuanya akan jatuh kepada Pak Wali Kota. Tak lama kemudian, Mi Ho mendapatkan telepon dari pihak RS mengenai penyakitnya itu tanpa mereka sadari jika Mi Ho menyembunyikan penyakit berbahaya tersebut. Dan diam-diam melakukan pengecekan guna mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Pak Gong yang benar-benar frustasi tak bisa berbuat banyak dengan itu semua. Dia pun menyadari jika ucapan dari Chang Ho memang terbukti. Pak Gong terus menghubungi Chang Ho seperti yang kita ketahui jika Chang Ho tak akan membantu Pak Gong. Tetapi karena sudah tak tahu harus berbuat apa, Pak Gong pun terus memohon meminta bantuan dari Chang Ho. Bila perlu, harus berlutut akan dia lakukan. Pada akhirnya, Chang Ho pun membantunya dan membeberkan fakta yang mengejutkan. Dengan identitas dari Pak Wali Kota yang hanya ingin balas dendam kepada tetua, serta mengambil semua kekayaan beserta asetnya. Chang Ho pun meminta Pak Gong untuk membantunya untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Gu Cheon. Dengan begitu, dia bisa menghukum Pak Wali Kota dengan hukum dan keadilan. Di tempat lain, Pak Wali Kota mengatakan jika dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Gu Cheon. Karena alasan Chang Ho mencalonkan diri, dia tidak ingin tersaingi oleh siapapun dan tidak mau rahasianya terbongkar. Tapi, dia juga mempertanyakan pada Bu Ju He apakah dia masih mempercayainya jika dia adalah cucu dari Chow Haesho, Direktur Lab NK Chemical. Dan menikahi Bu Ju He adalah semua rencananya untuk mendekati tetua. Kabar Pak Wali Kota mencalonkan kembali akhirnya terdengar kepada Chang Ho dan yang lainnya. Dengan Pak Wali Kota mulai melebarkan sayapnya untuk meyakinkan para warga. Di samping itu, Chang Ho tak mau ketinggalan. Dia bersama anggotanya melakukan kampanye besar-besaran untuk mengambil hati para warga. Bersamaan dengan hal itu, Miho diam-diam melakukan pemeriksaan sendiri tanpa didampingi siapapun. Miho melakukan pengecekan di sekejur tubuhnya hingga tes darah. Tiba-tiba... Tak disangka, Miho menderita penyakit nimpomas stadium 4 akut yang membutuhkan kemoterapi untuk mengobati penyakit tersebut. Dan dia juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan yang kemungkinan terjadi sesuatu di masa depan. Seketika, Miho langsung shock mendengar perkataan dari dokter. Sedangkan di kubu Chang Ho sangatlah gembira dengan perkembangan kampanyenya cukup memuaskan. Dengan angka perolehan terus meningkat. Lalu, datanglah Miho tanpa menunjukkan kesedihan dengan penyakit yang dialaminya mencoba tangguh di depan semuanya. Malam pun tiba, Miho bersama Chang Ho berjalan-jalan di pinggir pantai menikmati suasana pantai di malam hari. Miho pun bertanya kepada Chang Ho, apakah selama menjalin rumah tangga, apakah Chang Ho pernah berbohong kepadanya? Tentu hal itu pasti pernah dilakukan oleh Chang Ho. Sekalipun kita semua pasti pernah melakukannya. Berbohong kepada orang terdekat. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tadi sangka, Miho sudah mengetahui jika Chang Ho adalah tikus besar yang baru. Miho tidak peduli dengan alasan apapun Chang Ho menjadi tikus besar yang dia inginkan suaminya menjadi tikus besar yang baik. Singkat cerita, di pagi harinya, Pak Gong bersama istrinya sudah menunggu cukup lama mengadakan pertemuan anggota forum NR. Tadi sangka, semua orang justru berpihak kepada Pak Wali Kota meski identitas Pak Wali Kota sudah diketahui oleh anggota forum NR. Sontak saja, Pak Gong sangatlah kesal dengan semua orang lebih berpihak kepada Pak Wali Kota dan lebih meninggalkannya. Menariknya, Bu Juhe memecat Pak Gong dari perusahaan berita tersebut. Dengan berat hati, Pak Gong harus menerima itu semua. Walau dia sangatlah marah dan kesal. Dan berjanji akan membuktikan kemampuannya. Chang Ho yang sebentar lagi memasuki perdebatan sangat disibukan dengan pekerjaan kampanye. Lalu, datanglah Pak Gong memberikan berkas untuk menjatuhkan Pak Wali Kota. Hanya itu yang dia bisa bantu untuk melawan Pak Wali Kota. Chang Ho pun menyarankan Pak Gong untuk mencari anak tetua yang seharusnya adalah pewaris yang sebenarnya. Meski tak suka jika anak dari tetua adalah seorang yang paling menyeramkan di dunia ini. Pak Gong akan mencoba untuk mencarinya. Lantas, dia pun menyuruh Jaksa Choi untuk mencari anak tetua yang saat ini berada di Amerika. Sin memperlihatkan kondisi Miho cukup memprihatinkan dengan kondisinya semakin hari semakin buruk. Miho pun meluangkan waktunya untuk melakukan selfie bareng Ayah Go selagi dia tidur dengan sangat pulas. Tak lama kemudian, Miho mendapatkan kabar mengenai kondisi dari Kuang Yun cukup parah. Tubuhnya tak lagi bergerak sedia kalah. Satu hal yang pasti, Kuang Yun menanyakan apakah ibunya benar-benar melakukan operasi. Setelah memastikan kondisi ibunya, Kuang Yun pun akhirnya pergi dengan tenang setelah mendengar kabar baik dari Miho. Seperti yang kita ketahui jika ibunya telah meninggal dunia. Tak disangka selama ini Kuang Yun bukanlah seorang psikopat atau pembunuh berantai yang dituduhkan selama ini. Kuang Yun hanyalah menggantikan posisi si pembunuh berantai tersebut yang ternyata adalah anak orang kaya. Hanya untuk mengobati biaya operasi sang ibu, dia rela melakukan apa saja. Lantas, Miho pun mendatangi Bu Juhae berulang kali mencoba menghentikan dan memperingatinya untuk berhenti melakukan itu semua. Selanjutnya, Miho pun mendatangi Changho yang lagi lembur mempersiapkan debat yang diadakan besok. Miho sengaja menyiapkan bekal makanan untuk Changho karena sudah lama tidak pernah menghabiskan waktu bersama-sama setelah dia keluar dari penjara. Bersamaan dengan hal itu, Miho hanya bisa memandanginya tanpa berani berkata jujur mengatakan semuanya. Tadi sangka, Pak Wali Kota bersama yang lainnya sudah merencanakan sesuatu untuk membuat lawannya mundur dari pencalonan Wali Kota. Termasuk Changho yang sudah digali semua latar belakangnya untuk mencari celah kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Namun, karena tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, Pak Wali Kota terpaksa mempitnahnya dengan melibatkan Changho tentang kasus dulu yang pernah ditangani oleh Changho tentang uang kripto. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Wali Kota, cukup memudahkannya dengan mengkambing hitamkan Changho. Singkatnya, perdebatan pun akhirnya dimulai walau beredar rumor mengenai Changho. Dia tetap datang menghadapi itu semua. Sejak di awal debat, Changho selalu disudutkan oleh pertanyaan yang dilayangkan oleh Pak Wali Kota, yang terus mencecar pertanyaan-pertanyaan yang terbilang cukup merugikannya. Beruntung, Changho sudah menyiapkan bahan untuk melawan balik Pak Wali Kota dengan membahas perusahaan kimia dan keterlibatan anggota forum NR yang mendapat pelakuan istimewa oleh Pak Wali Kota dengan semua perusahaan yang berpartisipasi. Sayangnya, Changho tak bisa menjelaskannya lantaran waktu yang tersisa sudah habis. Bersamaan dengan hal itu, Miho dan kawan-kawan bertolak ke peternakan ikan yang ada hubungannya dengan perusahaan NK Chemical. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara dua kubu. Miho tanpa lelah terus menyudutkan si pria itu untuk membuka mulutnya mengenai NK Chemical dan peternakan ikan tersebut. Lantas, Miho pun menakutinya jika air yang diminum itu diambil di tempat tersebut. Seketika si pria itu langsung memuntahkannya dan meminta pertolongan. Tapi itu semua hanyalah tipuan untuk membuka mulutnya mengenai perusahaan tersebut. Kemudian, Jerry pun melaporkannya pada Suntai tentang apa yang sedang dilakukan bersama Miho di tempat peternakan ikan. Yang akan membuat Pak Wali Kota tak bisa berkutip dengan semua rahasianya terbongkar. Changho terus berdebat tentang RUU manajemen yang memiliki banyak keuntungan di pihak-pihak tertentu ketimbang warganya. Selain itu, dia juga membahas tentang radiasi dari pengembangan NF-9 banyak mengakibatkan penyakit berbahaya. Bahkan pada tahun 1992, Direktur NK Chemical yaitu Cho Haeso sudah memperingatinya jika proyek NF-9 sangatlah berbahaya jika terpapa radiasi dari NF-9. Tadi sangka, air yang dikira cuma air biasa ternyata adalah air limbah berbahaya dari proses pemurnian NF-9 dan radiasi dengan dosis besar tercampur di dalamnya, sehingga menyakibatkan penyakit leukemia. Selain itu, peternakan ikan hanyalah kedok dari mereka untuk mengelabui semua orang agar air limbah berbahaya itu tidak diketahui oleh siapapun termasuk pemerintahan. Naasnya, dari pembuangan air limbah ke laut kini memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan. Kini semuanya sudah direkam oleh Miho untuk menjadi bukti yang kuat untuk menghukum Pak Wali Kota. Miho bersama yang lainnya sudah mengambil bukti-bukti tersebut dan akan membongkarnya di depan publik. Sayangnya, Pak Jung mengetahui itu semua dan mencoba untuk mengejar Miho untuk tidak sampai ke stasiun tipi. Lalu, Miho pun memberitahu Suntai jika dia sudah mempunyai rahasia besar yang akan mengebohkan semuanya. Awalnya, Miho bersama Jerry cukup kesulitan dengan polisi datang menghentikannya. Namun, itu berbalik justru mereka dikawal oleh polisi untuk sampai tujuan dengan tepat waktu. Dan itu semua adalah bantuan dari Suntai bersama Pak Pak. Selain itu, produser tipi itu adalah anggota dari si tikus besar. Tak heran jika rencana ini mungkin akan berhasil membongkar semuanya. Di samping itu, muncul perwakilan warga yang ternyata itu adalah pria penipu untuk menjebak Changho dengan melibatkannya atas penipuan uang kripto. Hal itu membuat Changho menjadi dalam masalah dengan tuduhan palsu tersebut. Sesampainya di stasiun TV, Miho langsung menuju studio debat sedang berlangsung sehingga membuat Pak Wali Kota cukup terkejut dengan kedatangan Miho. Miho pun membeberkan fakta mencengangkan di mana dia terpapar radiasi pengembangan NF-9. Seketika publik terkejut dengan pengakuan Miho mengungkap tabir perusahaan kimia tersebut. Tapi Changho juga sangatlah sedih mendengar langsung jika sang istri terpapar radiasi NF-9. Setelah kejadian itu, Miho bertolak ke kantor lama Changho. Mengingat kembali setiap momen ketika bersama dengan Changho. Selain itu, Miho mengatakan cintanya kembali kepada Changho. Memintanya untuk menghabiskan waktu bersama-sama selama masih ada waktu yang tersisa. Ayah Go juga merasakan kesedihan yang dialami oleh Miho. Singkat cerita, di pagi harinya Pak Wali Kota pun harus diinterogasi oleh Jaksa Choi. Namun, dia menyadari Changho dan Pak Gong ada di tempat tersebut. Meski dalam keadaan terpojokan, Pak Wali Kota masih saja percaya diri dengan semua kejahatan yang dilakukan olehnya. Kemudian, Changho pun memberitahu Bu Juhae bahwa Pak Gong akan mengautopsi jasad dari tetua untuk mengungkap kebenaran. Walau sudah diberitahu, Bu Juhae ternyata masih mempercayai Pak Wali Kota sampai detik ini. Dan menyalakannya pada tetua dan dirinya sendiri akan semua masalah tersebut. Changho pun berkata, jika ajab saja tak cukup baginya, jangan meminta maaf. Kau tak akan dimaafkan. Lantas, dia pun memastikan pada sekretaris Pak Wali Kota jika Pak Gong akan mengautopsi jasad tetua dan berdalih jika mereka adalah satu tim. Pada akhirnya, dia pun mengetahui fakta yang sebenarnya. Sayangnya, Pak Wali Kota berhasil lolos dari tuduhan itu dan kejaksaan gagal menangkapnya. Pak Wali Kota semakin melebarkan sayapnya melakukan kampanye besar-besaran. Sehingga persaingan di antara dua kubu semakin ketat dengan angka selisih beda tipis. Dan pada akhirnya, pemilihan itu dimenangkan kembali oleh Pak Wali Kota. Di saat sang suami merayakan kemenangan, Bu Juhae diam-diam mengirimkan HP sekali pakar yang selalu digunakan oleh Pak Wali Kota untuk menjadi bukti di persidangan kepada pihak lawan. Bu Juhae pun meyakinkan mereka jika paket itu memang dia yang telah mengirimkannya. Sayangnya, Sekretaris Chia terus mengawasi Bu Juhae. Shin memperlihatkan keinginan terakhir Miho yang ingin tertidur sambil memegang tangan Changho seperti yang sedang mereka lakukan saat ini. Hal itu membuat kebingungan bagi keduanya dengan perkataan Miho. Keesokan harinya, tibalah persidangan dari Pak Wali Kota yang dihadiri banyak orang, termasuk Miho. Meski kondisinya sedang sakit, dia masih ingin menyaksikannya secara langsung. Namun sayangnya, HP yang dikirimkan oleh Bu Juhae diakui sendiri oleh Sekretaris Chia bahwa itu adalah miliknya. Selain itu, Bu Juhae juga tidak menepati janjinya sebagai saksi di persidangan. Tadi sangka Pak Wali Kota ternyata sudah mengetahui rencana yang dilakukan oleh Bu Juhae dengan HP tersebut. Jadi, semua rencana yang dilakukan oleh mereka bisa diantisipasi oleh Pak Wali Kota. Dan ternyata Bu Juhae ditahan di RSJ seperti yang dilakukan kepada Changhoe, kini dirasakan juga oleh Bu Juhae. Lantas Mihoe pun memperingati Pak Wali Kota jika terjadi sesuatu pada Bu Juhae seperti kejadian yang menimpa Bu Jang menghilang tanpa jejak, dia tak segan untuk terus mengejarnya dan tidak akan melepaskannya. Tiba-tiba... Kondisi Mihoe cukup memprihatinkan dengan kondisinya semakin hari semakin drop dan lemah. Mihoe berkata bahwa dia sudah lelah. Changhoe pun hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat dan tidur dengan memegang tangannya seperti yang diinginkan oleh Mihoe di momen-momen terakhirnya. Mihoe pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Changhoe sesuai keinginannya. Singkat cerita, Sin beralih pada Pak Wali Kota seperti biasa selalu menghibur dirinya dengan cara berenang. Tapi Changhoe sudah menunggunya di atas. Tadi sangka Changhoe sudah membeli gedung tersebut. Selain itu, dia juga mengakui jika dia adalah tikus besar. Awalnya, Changhoe cukup iba dengan Pak Wali Kota dengan kejadian yang menimpa keluarganya cukup memprihatinkan. Tapi setelah mendengar ucapannya yang tanpa penyesalan sedikitpun, Changhoe sudah mencampurkan air limbah tersebut ke dalam kolam berenang itu. Dengan begitu, Pak Wali Kota akan menderita dengan cara yang sama. Terpapar radiasi dari limbah NF-9. Tiba-tiba, semua kejahatan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota akhirnya terbongkar dan uang yang selama ini disembunyikan telah dibagikan ke setiap nanti secara anonim. Selain itu, Antek dari Pak Wali Kota mendapatkan hukuman yang setimpal. Changhoe kini sudah resmi menjadi tikus besar. Dia pun menuju suatu tempat yang kemungkinan akan pergi berkunjung ke makam Miho. Drama pun tamat. Ya, gimana ya? Kurang puas dengan endingnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.